Itulah kenapa Islam mengajarkan kita semua Untuk tidak hanya sekedar mengandalkan perasaan Tetapi juga akal dan syariat Contoh kecilnya, ketika ada seorang wanita Yang dimana dia menutup aurat Tetapi dari sisi ahlak mungkin dia minus Sehingga ada yang mengatakan Amun Afiq lo, percuma pakai hijab Tapi ini, ini, ini Andai kata Islam mengatakan kita harus mempercantik ahlak dulu Baru menutup aurat Maka tidak akan pernah ada wanita yang mau menutup aurat Begitupun dengan saya pribadi Kita jangan hanya sekedar pakai akal dan perasaan Tapi juga syariat Kalau kita mengatakan perindah dulu ahlak Baru pakai hijab Maka berarti secara tidak langsung kamu mengatakan Kamu hanya pakai akal dan perasaan Tetapi tidak mengandalkan syariat Kalau tidak ada yang mengatakan bahwasannya Yang berhijab Belum tentu ahlaknya baik Lalu bagaimana dengan yang tidak berhijab Apa jaminan dia ahlaknya sudah baik Kalau kita sadar ahlak kita tidak baik Setidaknya dengan menutup aurat kita Sudah berusaha untuk taat kepada Tuhan kita Jangan minus ahlak Minus pula dari sisi ke taat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih